beliau teh kemarin teh menghubungi Abadru untuk membelikan sepeda motor dan untuk dikasihkan ke gadis yatim yang ada di pasir Huni yaitu Neng Yuli nah seperti ini sahabat ya dan motornya udah ada di sana tuh itu motor enek sahabat ya tapi ini ada sedikit rejeki buat ibu dari hamba Allah Allah maaf diterima punten tuh dan ini juga buat ibu dari hamba Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buntun ibu ya saya nyapi rakun ibu ya mudah-mudahan tiasa memanfaat kongo ibu seperti ini keadaannya sahabat ya dan seperti ini kondisi motornya yang tuh sahabat nanti dicuci aja ini kan barusan Abadru sleep ya sahabat tadi ada lumpurnya tuh di bannya sahabat nanti dicuci lagi biar bersih sahabatnya seneng itu berkat doa si mama itu Neng ya berkat doa mama karena akan selalu ngedain Neng juga ketika Neng apa serius dalam berusaha si mama juga terus ngedain Neng supaya Neng selalu lancar rezekinya dan Alhamdulillah ada orang baik yang ngebantu Neng juga iya tercapai cita-citanya amin karena kan Neng Yuli kemarin putus sekolah ya Maya ya Neng Yuli juga sempat pernah kerja pernah kerja jadi asisten ibu rumah tangga nah sahabat tuh cocok Neng kalau Neng pakai motor kayak gitu ya Nah sahabat tuh mimpi nih man Neng mimpi tiga terus Terus Tiga tuh Terus Ngah Terus Terus AWRQN Terus 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 AWRQN Terus Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Sahabat Jampang Tunang Kidul Mudah-mudahan sahabat semuanya Diberikan kesehatan Umur yang panjang dan siang barokah Alhamdulillah sahabat Pada hari ini Di pedesaan itu turun hujan Tadi mah pagi lebat sekali hujannya Sekarang alhamdulillah Sudah agak reda, sudah kecil Nah seperti ini sahabat ya Suasana pedesaan Yang ada di kampung Pasir Huni Ini teh sahabat ya Dan sengaja baru juga Jalan-jalan dulu melihat suasana pedesaan Yang ada di sini sahabat ya Nah di sini juga terdapat rumah panggung Yang sangat alami Kami ke Arifana lokalnya masih terjaga Sahabat ya Ibu Punten Tuh ada si ibu Ibu mau kemana ibu Oh mau tandur Oh mau tandur Katanya sahabat Nah seperti itu Aktifitas di pedesaan itu sahabat ya Orang-orangnya Kalau ngusim menggarap sawah itu Pada kesawa Tandur Terus ngebajak Gitu sahabat ya Alhamdulillah sahabat Pada kesempatan hari ini Abadru masih tetap semangat Untuk nge-plog kepedesaan Sahabat ya Nah Dan Abadru juga Dengan niat yang bersih Dan jiwa yang amanah Abadru Ketitipan Amanah dari Hamba Allah Orang Semarang Nah sahabat Beliau teh Kemarin teh Menghubungi Abadru Untuk Membelikan Sepeda motor Dan untuk dikasihkan ke Gadis yatim Yang ada di pasir huni Yaitu Neng Yuli Nah seperti ini Sahabat ya Dan motornya Udah ada disana Tuh Itu motor N-Mex Sahabat ya Itu motor Buat Neng Yuli Dari Hamba Allah Yang gak mau disebutin namanya Beliau teh Orang Semarang Nah sahabat Seperti ini Abadru mau kesana Mau ke rumahnya Neng Yuli Sahabat ya Tuh Seperti ini Kondisi dan suasana Pedesan yang ada disini Ada si ibu juga Tuh sahabat ya Dan ini teh Abadru teh Bingung sahabat ya Bingungnya Jalannya ini teh Sahabat Setapak ini tuh Jalan cukup Satu motor Dan Abadru Harus bawa motor sendiri Mengantarkan ini motor Ke Neng Yuli Buat sekolah Katanya sahabat ya Beliau teh Menghubungi Abadru Lewat Whatsapp Untuk Ngasihkan Membelikan Sepeda motor Biar Neng Yuli Bisa sekolah Gitu sahabat ya Kita silaturahmi dulu Sama si ibunya Assalamualaikum Ibu punten Ngiring amengan Abdi Wios Tuh Ada si ibu Selan ibu sana Mina Ibu Atika Selan ibu Romsi Oh ibu Atika Ibu Romsi Mohon Ibu Gaduh Carau Gak Dua nanak Oh itu gaduh Janda dua nanak Ya Allah Ibu tuh sabar alami Ngejanda Selami Ibu maha Tuh sepuh Oh udah lama Kalau si ibu itu Udah lama Ngejanda Tuh sepuh Alami Nama dua belas Tahun Alah Sahabat Dua belas tahun Belum lama Aduh Ibu kepikiran Pengen punya Selami lagi Gak bu Ante Kalau ada yang Ngelamar Mau gak ibu Insya Allah Insya Allah Kalau cocok ya bu Ya Nah seperti ini Sahabat ya Ibu Maafin Abadu Ngeganggu waktunya Tapi ini Ada sedikit rejeki Buat ibu Dari hamba Allah Maaf diterima Punten Tuh Dan ini juga Buat Si ibu Dari hamba Allah Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Punten ibu ya Sadasnya pirakun Ibu ya Mudah-mudahan Tiasa memanfaat Kau ibu Mohon Udah ditinggal Sama suami Udah lama juga Sahabat ya Kalau disini Ada berapa rumah bu Oh ada Ada tiga Oh ada tiga rumah Sahabat ya Yaudah tuh ibu Abadu mau pamit dulu Abadu ter rencananya Mau Mengerin motor Buat Neng Yuli Gitu Ada Donatur Dari Semarang Yang ngasihkan motor Buat Neng Yuli Yaudah ibu ya Abadu pamit Assalamualaikum Nah seperti ini Sahabat ya Tuh Ibu juga mau tandur Katanya Nah sekarang Abadu mau Lanjutin Mau nganterin motor ini Sahabat Keneng Yuli Nah harus pelan-pelan Ini sahabat ya Tuh Licin sahabat Seperti ini Keadaannya Sahabat ya Dan ini juga Jalannya Sahabat Aduh Tuh Ada si bapak juga Lagi Nyangkul Bapak pun Tentanya Kiri ngalangkung Oh sahabat Beginilah suasana Disini Sahabat ya Asri Sejuk Dan disebelah kanan Abadu juga Ada rumah-rumah Disini Sahabat tuh Alhamdulillah Sahabat Abadu Barusan Motornya Dikebawain dulu Sahabat ya Karena untuk Mengendarai Sepeda motor Pakai tangan sebelah itu Sangat berbahaya Karena jalannya Seperti ini Sahabat ya Turunan Terus Jalannya juga Cuman cukup Buat satu motor Kalau misalkan Terpleset Sedikit Bisa Kesawah Ini tuh Sahabat ya Makanya Abadu Kameranya Diopkan dulu Barusan Terus Motornya Dibawah Ke bawah Sahabat ya Nah barusan Barusan juga Disini ada Turunan Sahabat ya Lumayan Ekstrim juga Ini tuh Sahabat Kalau hujan Mah Ini tuh Kan di tembok Sahabat ya Jadi licin Banyak Lukutnya Makanya Abadu Motornya Udah di bawah Nah barusan Lanjut lagi Nge-vlog Disini Sahabat ya Kita lihat Akses jalan Disini Nah seperti Ini Sahabat Tuh Ini Jalannya Lumayan Ekstrim juga Aduh Takut gitu Maksudnya Bukan takut Jatuh Sahabat Masalahnya Ini motor Motor Amanah Kalau jatuh Gimana Sahabat ya Kalau ada yang Cacat Nah Ke sana Ada jalan Sahabat ya Kesebelah Atas Nah Badu Mengambil Jalur Ke kanan Kalau sana Ke kiri Ini ke kanan Sahabat ya Nah Seperti ini Nah Badu Mau lewat Sana Sahabat 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 Tuh Sini Perkampungannya Sahabat Ini Tem Masih Kampung Pasir Unik Nah Badu Lewat Belakang Dulu Sahabat Melihat Pemandangan Alam Yang ada Disini Sahabat Ya Tuh Harus hati-hati Sahabat Duh Jalannya Sahabat Lihat Jalan Seperti ini Harus Pakai Motor Kayak Gini Sahabat Duh Dan Baru Juga Sekarang Sahabat Lagi Tangan Sebelah Bawa Ini Pegang Kamera Ini Sahabat Tuh Makanya Harap Dimaklum Jika Videonya Nanti Gak Stabil Gitu Sahabat Tuh Tuh Jalannya Sahabat Perjuangan Sekali Tuh Tuhan Baru 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 Kesana Lanjutin Perjalanan Nah Ini Sudah Nya Sampai Jalan Sahabat Aduh Aduh Sahabat Ekstrim Juga Ini Sahabat Kita Belok Kesini Bukun Tuhan Nah Tuh Akses Jalannya Seperti Ini Sahabat Aduh Ekstrim Kalau Musim Kemarung Mungkin Gak Sesulit Ini Sahabat Ya Karena Itu Musim Hujan Jadi pada Licin Jalannya Banyak Lumpurnya Sahabat Sebentar lagi Abadu Mau nyampe Kerumah Ning Yuli Aduh Lumayan Ekstrim Juga Sahabat Aduh Seratu Disini Sahabat Aduh Capek Kebawa Dulu Cari Yang Ini Cari Yang Datar Ini Kan Turunan Sahabat Aduh 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 Disana Rumah Manyan Yuli Sahabat Baru Satu Disini Duh Capek Nah Seperti Ini Suasananya Sahabat Tuh Disini Juga Udah Pada Apa Banyak Airnya Sawahnya Sahabat Mungkin Ini Juga Mau Dibajak Tuh Nah Rumah Itu Yang Kemarin Mau Dijual Tapi Belum Ada Yang Serius Yang Nanya Banyak Sahabat Tapi Belum Ada Yang Serius Belum Ada Yang Datang Kesini Gitu Sahabat Alhamdulillah Sahabat Abadu Barusan Istirahat Dan Seperti Ini Kondisi Motornya Yang Tuh Sahabat Nanti Dicuci Aja Ini Kan Barusan Abadu Slip Ya Sahabat Tadi Ada Lumpurnya Tuh Di Bannya Sahabat Nanti Dicuci Lagi Biar Bersih Sahabat Nah Seperti Ini Suasana Dan Apa Kondisi Di Kampung Nyang Yuli Dan Sekarang Tadi Sinitai Lagi Musim Bajak Sawah Dan Musim Tandur Juga Sahabat Nah Oke Sahabat Nanti Abadu Dilanjut lagi Videonya Disana Karena Baru 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 Sanggup Untuk Ngelewati Jalan Ini Dengan Tangan Sebelah Yang Satu Pegang Kamera Yang Satu Pegang Setang Takutnya Jatuh Kebawah Gitu Sahabat Kan Selah Selah Kan Tidak Ada Yang Tau Gitu Sahabat Jaga 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 Aja Makanya Nanti Dilanjut Aja Disana Sahabat Nah Ini Motornya Tuh Seperti ini Sahabat Alhamdulillah Sahabat Barusan Abaru Habis Cuci tangan Dulu Cuci Kaki Gitu Sahabat Dan Alhamdulillah Abaru Sudah Sampai Kedepan Rumah Nenek Neng Yuli Nah Seperti ini Sahabat Dan Neng Yuli Juga Sebenarnya Belum Tahu Gitu Sahabat Kita Kasih Service Aja Gitu Sahabat Nah Seperti Ini Sahabat Suasananya Oh Banyak Anak Anak Juga Disini Sahabat Tuh Disana Dek Lagi pada Ngapain Dek Jangan Guyang Nah Sahabat Neng Gimana Kebarnya Alhamdulillah Sehat Tuh Kita Saliman dulu Sahabat Ya Nah Si Omah Sehat Si Omah Juga Sehat Tuh Sehat Sehat Tuh Ada Sehat Tuh Aduh Sahabat Lagi pada Ngumpul Disini Ya Oh Lagi nonton Yang laktor Oh Gitu Neng Maaf Nih Ngin Nah Sahabat Kondisinya Seperti Ini Dek Duduk Disana Tuh Duduk Sona Tuh Duduk Nah Sahabat Abad Sudah Nyampe Dan Disana Juga Ada Yang Lagi Laktor Makanya Suaranya Agak Berisik Itu Sahabat Seperti Itu Sahabat Yuli Dari Tadi Ngapain Aja Lihat Yang Laktor Lihat Yang Laktor Ngemanorin Lihat Kesana Bantuin Si Abah Bantuin Yuk Bantuin Si Abah Bicana Lihat Yuk Sahabat Ditinggal 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 Emang Mau Turun Mau Turun Itu Gak Takut Kotor Enggak Kalau Mau Nanti Mau Tandur Mau Tandur Dimana Disini Oh Disitu Nah Sahabat Lagi Laktor Neng Semalam Mimpi Apa Neng Mimpi Apa Ya Tindah Tindah Kenapa Ngetahu Ngetahu Ngetih Mimpi Dikejar Ini Kejar Apa Anjing Ngetih Dikejar Anjing Ngetih Dapat Ikan Gitu Ngetih Mimpi Ini Apa Lagi Ngetih 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 Kenapa Ngetahu Ngetih Tukan Mimpi Ya Oh Gitu Kirain Ate Mimpi Ngetih 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 Nangis Kenapa Ngetih Kenapa Tiba-tiba Nangis Ih Sahabat Kirain Ate Ngetih Mimpi Nangkep Ikan Gitu Enggak Enggak Kenapa 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 Napa gitu disini banyak anak-anak lagi pada ngapain nih itu kan itu apa kalau misalkan ada yang laktor gitu anak kecil penyamperin Oh gitu suka nonton suka nonton suka buyang juga ini dari kapan yang di laktornya dari tadi pagi Oh dari tadi pagi katanya sahabat kira-kira tinggal bakal kesini ikan surprise enggak ngasih tahu dulu ala bakat cina sahabat menuju iya oke cek nenteh kesehatan enggak nelpon gitu berarti enggak ya udah main-main sama anak kecil Oh gitu mainnya sama anak kecil nggak sama anak dewasa takut takut cina sahabat takut cina sahabat takut dengan hal-hal yang positif aja Oh gitu eh tadi sih Mama kelihatannya iya tinggal ngasih tahu aku sahabatnya nyampe tadi malem pulang pulang kesini Kenapa pulang nih pulang dulu pulang dulu apa karena disini kan musim ini lagi menggarap menggarap kalau harus ada mama Oh gitu biar ini nih ya biar apa yang kerja itu tahu gitu kan ya seperti itu sahabat ya Ternyata ada sawah si mama satu jadi kan kalau misalkan itu kan harus di ini apa diwakilin semua punya diwakilin Oh gitu sahabat ya ya udah tuh kita kesana yuk nah sahabat perkenalan dulu semua manek perkenalan jenis sahabat udah kenal tadi aduh sahabat tuh lihat ini yang lagi kerja ngelaktur ada yang nyangkul juga sahabat siapa juga kerja di sana ya nah seperti ini sahabat ya suasana disini sangat sejuk adem gitu sahabat nah sahabat itu yang kerjanya punya lagi istirahat dulu sahabat ya Nah sekarang baru mau ngobrol lagi sama Neng Yuli Neng malam mimpi apa-apa serius ya Hah iya serius kami apa-apa mimpin Aangurun aduh sahabat itu mama Neng ya Iya baru pulang itu sahabat ya dan mama sekarang abadu mau ini ada maksud kesini kemarin tekan ada hamba Allah dari beliau tega mau disebutin namanya itu orang Semarang beliau te kemarin te ngubungi abadu untuk membelikan satu unit sepeda motor buat Neng Yuli buat sekolah karena kan kemarin te Neng Yuli sempat ngomong juga sempat bilang juga Neng Yuli kesulitan untuk berangkat sekolah karena kan jauh juga ya Neng ya untuk ke sekolah itu harus memerlukan waktu sekitar berapa jam Neng kalau jalan kaki satu jam satu jam lebih satu jam lebih gitu sahabat makanya Neng Yuli belum mulai ke sekolah karena enggak ada kendaraan nah kemarin tekan ada hamba Allah yang baik yang mau ngebantu Neng nah sekarang kan abadu tadi Neng enggak 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 heran gitu kan bawa motor beda gitu baru gitu nggak nanya itu motor siapa enggak enggak Oh enggak nah itu punya bukan nah ini teh satu unit sepeda motor buat Neng sekolah tapi Ate lupa STNK sama BPKB nya ketinggalan di rumah disimpen di meja sama Ate pas mau berangkat Ate lupa pas ingat-ingat udah disini gitu jadi gak kebawa nanti aja nyusul ya dibawakan kesini sama A kan kalau A pulang lagi ke rumah kan jauh juga nah nanti aja STNK sama itunya BPKB nya nyusul aja gitu sahabatnya ha ha bukan ya tuh buat Neng buat Neng buat Neng kan sekolah kemarin kan Neng pernah ini bilang juga Neng kan kesulitan untuk berangkat sekolah karena kan disini sulit ojek juga gitu Neng kan enggak punya motor nah makanya ada orang baik yang ngasih motor buat Neng buat sekolah gitu gitu gimana Neng mau dicobain dulu Kak aduh sahabat mau dicobain kesana gitu cross kesana kesawah sama karakter tuh ah nanti nanti gimana sahabat gimana Neng seneng bahagia nggak ha seneng seneng itu berkat berkat doa si mama itu Neng ya berkat doa mama karena akan selalu ngodain Neng juga ketika Neng apa serius dalam berusaha si mama juga terus ngodain Neng supaya Neng selalu lancar rezekinya dan Alhamdulillah ada orang baik yang ngebantu Neng juga dari sekolahnya terus sepeda motornya gitu kan mudah-mudahan kebaikan kebaikan Abang disana dibalas sama Allah ya Neng ya Amin yang seneng ya seneng sahabat ya Alhamdulillah ya Maya ada yang mau ngebantu Neng Yuli makasih yang ngebantuli untuk sekolah ya Amin karena kan Neng Yuli kemarin putus sekolah ya Maya Neng Yuli juga sempet pernah kerja jadi asisten ibu rumah tangga jadi pengasuh itu kan udah berapa lama 9 bulan oh 9 bulan saya juga emang kerja juga sama kayak Uli gitu kan kemarin Uli minta pertama pulang dulu katanya di rumah katanya lagi sibuk lagi ini Nenek mau ngeraktor saya pulang dulu gitu Alhamdulillah ya Neng ya si mama udah pulang kesini ngejengukin Neng gitu kan Neng berarti mendapatkan kebahagiaan dua sekaligusnya Neng ya mama pulang terus Neng dapat motor juga gitu kan nanti Neng kalau misalkan mau berangkat sekolah akan bisa dimanfaatkan juga gitu kan kalau misalkan si nenek mau selawatan bisa antar juga sama Neng sama Neng sekaligus selawatan kesana gitu kan ya Alhamdulillah sahabat terima kasih banyak buat hamba Allah disana mudah-mudahan kebaikan abang disana dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda Amin udah tuh masuk di cek dulu dicobain dulu motornya Neng Sok dilihat dulu motornya nah sahabat Neng Uli merasa senang sahabat ya ketika mendapatkan sepeda motor karena buat Neng Uli sekolah juga licin tuh licin jangan dihidupin cukup aja Neng duduk disana gitu nah sahabat tuh cocok Neng kalau Neng pakai motor kayak gitu nah sahabat tuh mimpi kayak mimpi cina sahabat mimpi kan Neng coba cubit itunya pipinya mimpi kan Neng enggak enggak mimpi nyata coba cubit sama cubit atau sama Neng sakit nggak oh sakit berarti nggak mimpi Neng enggak nah sahabat tuh ini sepeda motornya mudah-mudahan Neng Uli bisa sekolah dengan lancar sahabat ya alhamdulillah ya terima kasih buat abangku disana hamba Allah yang selalu support selalu ngebantu orang-orang yang ada di desa sahabat ya mudah-mudahan kebaikan abang disana dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda amin amin nah sahabat Neng seneng seneng kok nangis seneng mah ketawa gitu iya kan maksudnya senengnya kan terharu gitu oh terharu maksudnya nggak nyangka gitu bisa sampai ini ada yang ngebantu Neng maksudnya Neng mah senengnya yang tadi nggak Neng ke punya motor sekarang punya punya motor alhamdulillah ya Neng ya berkat Neng berdoa berkat si nenek berkat si mamah juga dan alhamdulillah ada rezekinya ya Neng ya rezeki yang nggak terduga gitu ya gitu sahabat ya terus kan sekarang mau dicobain juga kan susah ya Neng ya karena jalannya licin sahabat baru juga dari sana tadi ya terus berhenti karena kan jalannya licin terus satu pegang kamera emang bawa motor A oh gitu nanti sana tuh tuh di anaknya Neng Neng mimpi apa semalam oh yang tadi ya nah padahal abad itu belum belum masih tahu sama Neng Yuli sahabat ya supaya surprise ya Neng ya kejutan gitu sahabat tuh biar Neng Yuli juga merasa apa kaget gitu Neng ya seperti itu kaget iya terus musuhnya nggak nyangka gitu ah nggak nyangka ya nah sahabat seperti ini Neng suka nggak sama motornya suka serius iya oh suka yang neng impi oh yang neng impikan motor seperti ini ya iya motor Honda Honda apa Yamaha Yamaha ini tuh sahabat ya Yamaha N-Mac tuh sahabat ya Alhamdulillah tuh seneng sekali Neng Yuli sahabat ya nanti Neng ajak A jalan-jalan ala dibonceng diboncengin sama Neng ala sahabat kucing aja asuk sekarang takut ada yang marah kalau Neng enggak ada yang marah tapi ah aduh sahabat mbak Neng kan ada rezeki dari donatur ini T ada uang logam ini T buat dibagikan disini buat anak-anak boleh nanti sama Neng disawarkan anak-anaknya udah pada kumpul belum oh udah oh udah banyak tuh sahabat nah sahabat anak-anaknya udah banyak tuh ini sahabat ada uang dari donatur uang logam sahabat ya buat dibagikan disini kita apa nyawer ya Neng ya nyawer nih nyawer nyawer neng nyawer tok sahabat sekarang mau sahabat atau siapa yang nembangnya Nenek yang nembang ah masa gak bisa nembang gak bisa nembang udah Neng dari sana aja gak apa-apa tuh nah sahabat buru-buru-buru gak mikiran batu neng bismillahirrahmanirrahim tuh satu dua tiga tiga tuh wuuu wuuu terus neng terus awurkan terus terus neng terus awurkan terus 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 awurkan terus tuh sahabat tuh tuh seru nih tuh lah sahabat tuh 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 pada kotor sahabat tuh sahabat seru tuh tuh dapat berapa tuh tuh seru ya tuh sahabat tuh tuh sahabat seru 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 ini mas sahabat lah tuh udah habis neng habis habis sahabat aduh seru neng tambahin lagi neng tuh bagi kue bagi kue bagi kue bahis selim berbasis berbaris 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 Dek weh Mau kemana sini Nah sahabat Nengepi dapat berapa Banyak tuh Itu dapat berapa Ditung belum Tuh sahabat Tuh lagi dibagi Snack dulu Tuh Dibagi kue dulu Sahabat Agak dikasih 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 Yang Yang sabar Ujang Ujang menacis Oh udah kena aku Belum Belum Cuci kaki dulu Cuci kaki Cuci kaki Cuci tangan Nah Cuci kakinya disana tuh Nih Kurang banyak Berarti uang ya Siapa Berarti Cepet Nanti Hinggu Sampai Tidak Bersih Eh ya kue enak Mana? Nisa mana? Lihat Nisa Lihat Nisa Tuh sahabat dapat banyak uangnya Tuh sahabat dapat banyak uangnya Ngobrol disana yuk Ngobrol disana yuk Duh itu kenapa? Itu banyak ini Oh Rujit Kambingnya gak dikencarin Kenapa? Oh hujan Kalau hujan kenapa? Kedinginan Punya nyawa Gimana perasaannya barusan? Senang Bisa berbagi Bisa berbagi Bisa membantu anak-anak Karena kan ketika kita berbagi Membantu ada kesenangan tersendiri Kepuasan Kita itu bisa bermanfaat Buat orang lain Seperti itu Karena sebaik-baiknya manusia itu Manusia yang bisa bermanfaat Untuk orang lain Jangan berhenti Untuk terus berbuat baik Seperti itu sahabat ya Karena Lebih banyak Banyak kita berbagi Dengan orang yang Membutuhkan Nanti rezekinya Akan bertambah Nah itu keyakinan yang harus Terus dipegang Seperti itu Terus juga Kembalikan terus kita berbagi Nanti rezekinya juga Coba neng Ucapan terima kasih Khusus dari neng Buat tambah Allah Yang sudah Ngasih sepeda motor Buat neng Gitu kan Makasih banyak Khusus dari neng Mudah-mudahan Panjang umur Sehat selalu Amin Terus berlimpah Berlimpah ganda Amin Berlipat ganda ya neng Bila Abang disana Belum punya jodoh Mudah-mudahan cepat Dapat jodoh Terus neng juga Mudah-mudahan cepat Dapat jodohnya Mudah-mudahan Dapat neng Neng Kan neng mau Fokus sekolah dulu Ya maksudnya nanti Nanti Gitu sahabat Jangan mikirin dulu Gitu sahabat ya Sudah sekolah mah Bisa 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 Neng kalau nanti Neng mau sekolah Kesana Hubungnya Nanti kita bikin vlog Biar sahabat juga Tahu Bahwa neng bener-bener Sekolah Kesana Gitu kan Seragamnya udah ini Udah Beli Oh belum Beli dulu Seragamnya Oh ngejahit Ngejahit Oh ngejahit Bukan beli ya Neng ya Nah Sahabat ya Alhamdulillah Abadru sudah Menyampaikan titipan Amanah Dari Hamba Allah Orang Semarang Orang Semarang Mudah-mudahan Motor yang Diberikan buat neng Yuli Bisa Bermanfaat ya neng ya Buat sekolah Buat kepengajian juga Buat keperluan neng juga Kesana kemari Gitu kan ya Amin Neng seneng gak Seneng ya Sampai neng Gak bisa berkata-kata Oh gitu Ya Allah Dalam hati neng Tengke Neng seneng Mimpi Apa bukan Bisa Bisa punya motor Sendiri Ya ini ke pemberian Ya Allah Tapi Neng udah punya motor Udah punya sendiri Ya Alhamdulillah Ya Neng kan itu Berkat toa si mama Buat berkat toa si nenek juga Dan berkat toa neng Jadi neng Enggak Cuman menyampaikan aja Enggak Enggak lebih Enggak lebih Amas Cuman menyampaikan aja Titipan Gitu Enggak Kata siapa Berarti dalam hidup neng Oh Ya mungkin udah taklirnya Neng Gitu Udah Ditaklirkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Gitu neng Ya udah tuh Ini kan udah Juhur ya nih ya Yang juga mau shalat dulu ya Juga mau shalat Mau bersih-bersih Karena kaki A tuh Kotor Sahabat ya Musim hujan Becek Terus itu kan motor tadi Sama ateh Slip disana Di jalan Bannya kotor Makanya harus dicuci lagi Itu nanti Nanti dicuci ya Nyuci nya dimana Disini aja taneng Nah disini Nanti ngambil airnya disitu Nanti sahabat Adegan nyuci kotor Oke sahabat Terima kasih banyak Mudah-mudahan Sahabat semuanya Terhibur Dan video ini Bisa menjadi inspirasi Serta motivasi Buat sahabat Semuanya disana Dan abadu Ucapan terima kasih Sebanyak-banyaknya Buat Tambah Allah Orang Semarang Mudah-mudahan Abang disana Sehat terus Dilancarkan segala urusannya Dipanjangkan umurnya Gitu ya Mudah-mudahan Abadu juga Bisa ketemu langsung Sama beliau ya Oke sahabat Akhir kata dari Abadu Wabil taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habiar Berhenti úsica Terima kasih.